Pemirsa Paca Kebakaran KM Umsini, Tim Inafis Polres Pelabuhan Makassar bersama Tim Laboratorium Forensik Polda, Sulawesi Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara di Pelabuhan Makassar. Dari hasil olah TKP, polisi mengumpulkan sejumlah sampel alat bukti yang diduga sebagai penyebab kebakaran. Tim Inafis Polres Pelabuhan Makassar bersama Tim Laboratorium Forensik Polda, Sulsel menyelidiki penyebab kebakaran KM Umsini milik PT Pelni yang terbakar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Proses olah TKP KM Umsini berlangsung selama tujuh jam, mulai pukul sembilan pagi hingga pukul empat sore waktu Indonesia Tengah. Selama olah TKP, terdapat delapan pesadegan yang dilakukan hampir keseluruhan pada bagian ruang mesin kapal. Dari hasil olah TKP, Tim Laboratorium Forensik Polda, Sulsel dan Inafis Polres Pelabuhan Makassar mengumpulkan sejumlah sampel yang diduga sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi diantaranya kapten dan anak buah kapal. Jadi yang diperiksa sama tim dari lapor sama Inafis itu, kita langsung ke titik awal mula adanya percikan api. Di bagian mana? Di dek satu. Itu apa dek satu? Itu di ruang mesin kapal. Kalau kondisinya seperti apa di sana pasti telah, kan bapak juga digamaskan di dalam. Jadi sepintas memang hangus, tapi nantilah kita tunggu hasil dari rekan-rekan dari lapor sama Inafis bagaimana hasil olah TKP ini. PT PL ini juga masih menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian terkait penyebab kebakaran. Lihatnya juga akan memindahkan KMU mesini ke tengah laut. Kondisi kapal sendiri seperti apa Pak? Ya sementara kondisinya seperti ini, gelap karena mungkin mesin ini kan mesti dimatikan semua dulu. Karena ada yang terbakar itu motor bantu nomor tiga. Itu saja, jadi tidak ada masalah lagi. Nanti diolah oleh TKP, oleh dari Polda, dari Polres, dari KSOP, dari KNKT, itu kita serahkan sama dia. Berarti itu hasilnya sendiri Pak? Apakah akan dipindahkan ini ke tempat yang lain atau seperti itu? Sekarang ini insya Allah saya pindahkan, memang aturannya itu ketika ada kapal yang standar dan memang rusak itu akan ditarik keluar. Jangan mengganggu operasional lain. Jadi kita akan tarik keluar, akan kita labukan di situ sampai berjalannya waktu untuk pemeriksaan. Setelah dipindahkan dari Dermaga ke tengah laut, selanjutnya KMU Mesin akan diperiksa oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran kapal milik PT Pelni itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, Jurnalis NTV, melaporkan. Selamat menikmati.